. Warga Dusun 1, Desa Purnama, Kecamatan Pureman, Kabupaten Alor, digegerkan dengan penemuan bangkai ikan paus pilot pada Jumat, 6 September 2024 di pesisir pantai Liliweri area desa tersebut. Mengetahui informasi ini, WPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut sekitarnya berkoordinasi dengan Polres Alor melalui Pol Subsektor Pureman untuk mendatangi lokasi kejadian. Informasi yang viral di media sosial menyebutkan sebanyak 50 ikan paus pilot dikabarkan terdampar di pantai tersebut. Namun, hasil identifikasi tim terdapat 17 bangkai ikan paus yang ditemukan dalam keadaan mati. Sebagian bangkai ikan paus setelah terseret gelombang dan arus ke tengah laut. Warga beramai-ramai menguburkan ikan paus pilot tersebut di pesisir pantai, bersama kain tenun untuk menutupi ikan paus tersebut. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala WPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut sekitarnya, Muhammad Saleh Goro, menyampaikan tim bersama warga Dusun, RT, RU menguburkan ikan paus pilot yang mati di pesisir pantai. Sebelum dilakukan penguburan, Kapospol dibantu oleh warga mengambil sampel ikan paus pilot tersebut. Pada penanganan paus terdampar tersebut, pihak Kapospol sektor Pureman telah berkoordinasi dengan KCPSDKPUPTD, Widiawati Jakaria mengenai sok penanganan mamalia terdampar dan teknik pengambilan sampelnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!